Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan puasa hanya bagi kemuliaanmu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini sungguh hati kami bersorak, hati kami bergirang Tuhan karena kami terus merasakan kasih-Mu yang semakin hari semakin menjadi kekuatan untuk hidup kami, untuk kami bisa menjalani hari-hari kami Tuhan. Tuhan saat ini kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, pimpin kami roh kudus, taruh hikmat-hikmat-Mu atas kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita buka di dalam Markus Pasal yang ke-1 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Puji Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa kepada kita jika sampai dengan saat ini Tuhan tetap dan masih mengizinkan kita untuk boleh mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya melalui firman Tuhan yang selalu kita renungkan setiap hari. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan tema renungan hari ini yaitu kerinduan dan isi hati Tuhan. Di ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata waktunya sudah genap, ini menunjukkan bahwa kedatangannya Tuhan di bumi ini telah digenapi melalui nubuatan para nabi. Pada saat itu para nabi menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah peristiwa kelahiran sampai dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan kalau kita melihat kata kerajaan Allah, arti kerajaan Allah di sini itu bukan menunjuk pada suatu wilayah atau tempat tertentu, tetapi lebih pada suatu keadaan atau kondisi yang sedang terjadi. Tetapi itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, Tuhan itu menghendaki umatnya bertobat. Maka untuk bertobat, umat Tuhan harus percaya pada Injil. Dan sebisa mungkin, selalu berusaha melakukan apa yang Tuhan mau kehendaki atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, seruan Tuhan Yesus untuk bertobat itu bukan main-main. Kenapa? Karena bumi ini sudah semakin tua. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak banyak lagi waktu kita. Kalau kita masih menunda-nunda pertobatan, maka sudah tidak ada waktu lagi bagi kita orang yang percaya untuk menunda-nunda pertobatan untuk memperoleh keselamatan di dalam hidup kita. Semua pengorbanan Tuhan Yesus itu dilakukan hanya karena belas kasihannya Tuhan kepada setiap umatnya yang sungguh menaruh setiap harapan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dari nats ini kita bisa menangkap. Nah, pasti sebenarnya kerinduan dan isi hati Tuhan untuk setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah bertobat dan terima keselamatan. Itu bagian dari kerinduan dan isi hati Tuhan. Bertobat itu adalah suatu penyesalan seseorang yang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi, orang ini mempunyai satu komitmen untuk bertobat dan berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Sebenarnya, mau bertobat atau tidak itu adalah pilihan dari manusianya sendiri. Tetapi perlu kita ingat bahwa hati yang mau bertobat itu adalah kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Tanpa kasih karunia, tanpa anugerah Tuhan, mungkin hati manusia ini tetap keras, tetap kegah tidak mau melakukan pertobatan. Jadi, mari hari ini kita mau tangkap dan jangan sia-siakan lagi kasih karunia dan anugerah Tuhan untuk hidup kita. Bertobat adalah suatu keputusan yang benar, suatu pilihan yang benar sebelum terlambat karena penyesalan itu datangnya di akhir, bukan di depan. Jadi, ini hal yang pertama, kerinduan dan isi hati Tuhan untuk setiap orang yang percaya, yaitu bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar supaya kita bisa menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan sebelum terlambat dan sebelum kematian itu menjemput kita. Yang kedua, kerinduan dan isi hati Tuhan adalah setiap kita mau percaya kepada Tuhan. Kita itu dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dan kepercayaan inilah yang akan membawa kita tetap berjalan menuju keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bertobat saja tanpa percaya kepada Tuhan, itu adalah hal-hal yang sia-sia. Jadi, jika kita memang mau berkomitmen untuk bertobat, harusnya itu dilanjutkan dengan percaya kepada Tuhan bahwa hanya melalui dia, melalui Yesus Kristus saja, keselamatan itu akan kita perolah. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari tangkap semua kerinduan dan isi hati Tuhan untuk kita dengan cara kita mau bertobat dan kita percaya pada Tuhan bahwa keselamatan yang Tuhan janjikan, keselamatan yang Tuhan berikan Ibu bukan sekedar janji, tapi itu sudah dia buktikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Jadi, bersyukurlah kita ketika kita memiliki kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita percaya kepada Tuhan sebelum semuanya itu terlambat. Jadi, bagi kita yang ada di tempat ini sekarang, kalau kita mendapati keluarga kita masih belum bisa menangkap isi hati Tuhan yaitu dengan bertobat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa dialah Yesus Sang Juru Selamat itu, tugas kita hari ini adalah tidak hanya berdoa bagi mereka, tetapi lebih dari itu, kita harus bisa menjadi injil yang hidup, menjadi berkat, karena diri kita ini loh akan dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika hidup kita tidak beres di hadapan Tuhan, maka secara otomatis itu akan mempengaruhi setiap tindak tanduk dan tingkah laku kita yang tidak bisa menjadi berkat. Tetapi ketika hidup kita beres, hidup kita dipenuhi dengan pertobatan, dipenuhi dengan komitmen untuk berbalik di jalan-jalan Tuhan, maka itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukurlah kita saat ini ketika kita bisa menangkap isi hati Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan kita. Bagaimana caranya untuk menangkap isi hati Tuhan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bertobat dan percaya kepada Tuhan, itu adalah keputusan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi-Nu. Kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan. Mari Engkau terus pimpin hidup kami untuk kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Dan biarlah roh kudusmu selalu menuntun kami untuk kami hidup dalam pertobatan, Tuhan. Dan mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau Yesus Tuhan dan Juru selamat bagi kami. Hanya melalui Engkau, Tuhan. Keselamatan kami akan kami peroleh, Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk saudara kami, untuk pasangan hidup kami, atau mungkin untuk orang tua kami yang belum percaya kepada Engkau, Tuhan, dan menolak Engkau. Biarlah hari ini, Tuhan, Engkau yang melembutkan hati mereka. Engkau yang memberikan pengertian-pengertian ilahi di dalam diri mereka. Dan biarlah dengan caramu sendiri, Engkau akan bawa orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang belum percaya kepada Engkau, bahkan yang sudah menolak Engkau, Tuhan. Engkau akan bawa hidup mereka, Tuhan, masuk di dalam keselamatan yang Tuhan sudah janjikan atas kami. Dan itu sudah Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Setiap jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang mungkin itu dari saudara kami, dari pasangan hidup kami, ataupun dari orang tua kami, mungkin mereka, Tuhan, sudah tidak lagi membuka hati mereka kepada Engkau, sudah tidak lagi percaya kepada Engkau. Hari ini, Tuhan, kami berdoa untuk mereka, Tuhan. Engkau tuntun hidup mereka, supaya mereka boleh berbalik kepada jalan-jalanmu kembali dan mereka sungguh-sungguh memiliki iman yang semakin kuat kepadamu, semakin mempercayai dan mengasihi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Ketika Engkau sudah mengerjakan suatu keselamatan kepada seseorang, maka itu akan terjadi, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ini juga berdoa, darah Yesus menghapus setiap kutuk kami, Tuhan. Darah Yesus menghapus setiap kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kebangkrutan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan akan terjadi di pihak kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk setiap pembelaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih karuniamu. Terima kasih untuk setiap kebaikanmu dalam hidup kami. Di dalam namamu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.